Sementara itu kabar yang berikut ini pemirsa kemarin juga sempat viral dimana beredar kabar jika wanita bercadar dan juga bersenjata api atau senpi yang kemarin nekat menerobos ke dalam istana negara ini ternyata merupakan warga kota bandar Lampung, Lampung. Setelah ditelusuri, identitas yang tertulis di pesan berantai tersebut adalah milik seorang guru taman kanak-kanak. Video penangkapan wanita bercadar dan bersenjata api yang mencoba menerobos ke dalam lingkungan istana negara belakangan viral di media sosial. Di beberapa unggahan, video penangkapan tersebut dilengkapi dengan identitas wanita bercadar yang merupakan warga kota bandar Lampung bernama Gita Puspita. Namun setelah dilakukan penelusuran, ternyata pemilik identitas tersebut merupakan seorang guru taman kanak-kanak warga Jalan Kepodang, Kelurahan Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Gita pun mengaku sangat terkejut karena namanya dikaitkan dengan aksi nekat pelaku di istana negara. Ia baru mengetahui identitasnya viral setelah sejumlah anggota kepolisian dari Polda Lampung dan Poresta Bandar Lampung mendatanginya dan melakukan pemeriksaan. Baru tahu pas kelihatan HP, oh berita ini ya Allah saya emang gak tahu soalnya kan emang dari pagi itu di sekolah gak buka HP dan WA-nya juga ada gangguan mungkin ya jadi gak bisa dibuka. Tadi langsung kita pastikan bahwasannya alamat ini dan kita hubungi daripada Bu RT memang ada di sini kebetulan orang tuanya adalah rekan kerja saya juga sama-sama PNS jadi kita pastikan ini memang penggunaan identitas palsu yang digunakan oleh tersangka. Gita berharap polisi bisa memulihkan identitas dirinya yang sempat viral serta dikaitkan dengan dugaan aksi teror yang terjadi di lingkungan istana negara pada selasa pagi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, AINews melaporkan.